Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Scriplow Pada kali ini saya ingin membahas terkait dengan Modus penipuan dengan menggunakan telpon seluler Nah biasanya gak hanya saya Ada teman-teman maupun saudara maupun keluarga Pernah ditelepon dengan nomor yang tidak kita kenal Atau nomor asing Dan itu tidak mengenal waktu Baik itu ditelepon dari pagi, siang, malam Bahkan setelah maghrib pun kadang kita ditelepon Nah bagaimana cara mengantisipasi Supaya kita tidak terjebak dengan apa yang disampaikan Nanti juga saya ingin putar beberapa rekaman ya Rekaman suara walaupun memang tidak full Barangkali bisa buat sharing ya satu sama lain Nah yang perlu kalian lakukan Ketika menerima nomor yang tidak dikenal Yang pertama adalah Jangan mudah percaya Atau kita harus menaruh curiga dulu Pastikan nomor ini adalah nomor yang sudah terdaftar di kontak kita Kalau memang tidak terdaftar Pastikan itu dicurigai Ya walaupun memang itu benar teman kita atau siapa Kita curigai terlebih dahulu Yang kedua Kita diupayakan untuk mengeraskan loudspeaker Apa alasannya? Nah saya tidak perlu membahas secara rinci ya Intinya adalah Loudspeaker harus dibunyikan Lebih baik lagi kalau misalnya ada teman-teman Ataupun Orang lain yang mendengar percakapan itu Sehingga kita tidak terjebak dengan Bujukan-bujukan yang disampaikan oleh Orang tidak dikenal Nah orang tidak dikenal ini bisa kita sebut dengan Anonymous ya Atau ya misteri Orang lah Misteri men lah Atau apa bahasanya Nah Yang ketiga Diupayakan kalau misalnya Kalian menerima telpon Yang tidak dikenal Jangan menyapa duluan Usahakan diem dulu Diem Kalau dia sadar Biasanya langsung dimatikan Namun ada juga yang Tiba-tiba langsung Apa Konfirmasi Halo Kenal gak? Nah tiba-tiba begitu Biasanya Orang-orang yang mencurigakan Dia pasti meminta kita Untuk menebak Siapa dia Kalau orang benar Atau orang yang Istilahnya bukan penipu lah ya Bukan scammer Biasanya dia sudah tahu gitu Ini Rahman ya Mas Mas Rahman Atau lah namanya Misalnya Siapa gitu panggilannya Tapi kalau dia minta untuk Kita yang menebak dia Nah ini udah pasti tanda tanya Siapa dia? Pastikan itu ya Terus juga Nah Yang tadi ya Yang tadi ya Istilahnya skema dan contoh saja Saya bilang Oh iya ini jangan-jangan Pak Joko ya Padahal tidak ada teman saya yang namanya Joko gitu Contohnya gitu Terus Iya Jadi Joko minta tolong nih Blah-blah-blah-blah Nah itu harus dipastikan Nah Kalau Buat orang-orang yang tidak berani Atau yang istilahnya Tidak mau ambil pusing Ya lebih baik Jangan dijawab Langsung matikan aja Nomor Apa? HP-nya Atau ponsel kita Nah gitu ya Itu beberapa tips Atau yang harus kita perhatikan Ketika kita Menerima Telepon yang tidak kita kenal Nah sekarang ini masih banyak ya Dari dulu sampai sekarang pun Selalu itu Terus terjadi Nah saya ingin Memutar Apa? Rekaman ya Rekaman Telepon Jadi Kalau gak salah siang ya Atau malam saya lupa deh Ditanyakan Ini Gimana? Kok susah sih Ditelepon Tiba-tiba langsung begitu Gak ditanyakan Manggil kita Atau misalnya Konfirmasi dulu kan Harusnya kalau orang yang benar Dipastikan Supaya tidak salah sambung Nah ini kan Langsung tiba-tiba So akrab Nah nanti ini saya putar ya Ini agak Suaranya kurang jelas Tapi nanti saya kasih klip Aslinya Biasa Lagi jaga warung Lagi jelas gak? Lumayan Gak dari tadi Dicapon Susah banget Yang sekarang Kenapa? Ya? Kenapa? Enggak dari tadi Dicapon Susah banget Cicu Cicu Lagi masih apa? Ya Sama temen Cicu apa Cicu? Ditanya Awalnya Lagi Dimana gitu? Lagi ngapain lah? Ya saya jawab aja Saya Ya lagi jaga warung gitu Lagi jaga warung Terus ditanya juga Eee Sama siapa Ya saya bilang Sama temen gitu Nah memang waktu itu Saya juga terlalu terburu-buru kan Terburu-buru ya Memang niatnya juga Pengen bercanda aja Terus dia seolah-olah Katanya Susah banget Ditelepon Hah? Kenapa? Ya ini susah banget Ditelepon Jadi seolah-olah Kita susah ditelepon gitu Padahal kita tidak Menerima notifikasi Apapun Itu udah pasti Modus-modus yang Biasalah Ala-ala Scammer yang Yang tukang ngeles gitu Terus ditambah Saya terakhirnya Ya saya Sama temen Siapa? Ikepo ya Saya bilang gitu Langsung dimatikan Nah ada lagi nih Klip selanjutnya Siapa ya? Jadi Kebetulan saya ditelepon Waktu maghrib ya Waktu maghrib Tiba-tiba saya ditelepon Tau gak ini siapa? Ini gak saya full Record ya Saya baru sadar Beberapa Beberapa detik setelah itu Baru saya record Saya Asal Asal nebak aja kan Oh Pak Joko ya? Gitu Joko ya Padahal saya ngasal aja Ngasal Iya Iya Saya Jadi Joko jadi Meminta tolong nih Nah jadi Skenarionya dia Seolah-olah Kena tilang Kena tilang oleh Polisi Dan dia tidak Membawa Uang Dia mau damai Gitu lah Dia punya uang Di ATM Tapi dia gak bawa uang cash Dia mau Istilahnya Mau jalur damai lah Untuk Ke polisinya Nah gini ya Sestel Iya Nah betul Iya Maksudnya nanti Kalau Bapak mau Damai tempat Saya Tapi damai tempat Lebih mahal Malah 2 juta Jadi 2 juta Bukannya Lebih mudah sidang ya Sidang kan lebih murah Daripada Damai Iya Bapak Nanti bilangin aja Sama Pak Joko Kalau mau damai tempat Harus bayar 2 juta 500 Kalau mau Persidangan Harus bawa Bawa uang 250 ribu Gitu ya Iya Mendingan sidang Itu maunya mau damai tempat Nah padahal Dia sendiri juga Sudah Ini ya Menyampaikan gitu Ya disini Kalau mau damai Disuruh bayar 2 juta 500 Tapi kalau mau sidang 250 ribu Kan ini Dia sudah membocorkan gitu Ya kenapa gak sidang aja Kenapa Maunya damai Kan harusnya Asumsi orang lain Ya masa sih Buat temennya Dia rela gitu Ngelorin duit Walaupun itu pinjaman ya Siapa sih yang Yang mau minjemin orang gitu Sebesar itu Apalagi dia katanya Ada duit Kayak remeh banget gitu Belum tentu kan Misalnya Yang nelpon Kita Itu orang yang Kita Akrab Yang kita dekat Harusnya mikir Sampai Sampai sejauh itu Gitu loh Apa mau Gimana gitu Tanyain aja ya Oke siap Siap Ya Kita panggil dulu Sama Pak Jokonya Oke siap Halo Ya Halo Gimana Gimana Ya gitu Katanya Tebus Kalau mau damai 2 juta Cuman kalau mau Sidang 250 Ya mendingan Sidang aja lah Enggak masih gini Itu benar Kalau 2 juta Bisa damai tepat Nama kedaraannya gak Bisa keluarin Ya Saut kumah Gak ada namanya damai Itu 2 juta Ya udah Gapapa Ini kan Jokowi Bukannya gak punya uang ya Uang makan ada ya Tapi kan ini kan Uang makan di tabungan Di ATM ya Tapi ini Jokowi Gak bisa kemana-mana Polisinya Kamu bisa gak Maksudnya Mau Ya gimana Gimana Ya maksudnya Nanti bilang Ya Nanti gini Pak Itu kan Pak Jokowi Kan uang makan ada Tapi kan di tabungan Di ATM ya Tapi kan bisa kemana-mana Bisa gak Pak Mau keluar dulu Ngambil uang ke ATM gitu ya 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 Ntar dulu ya Oke Halo Halo ya Gimana Pak Gimana-gimana Maksudnya Ya gimana itu Ini Pak Polisnya Atau gimana Ya gimana itu Tadi Ngomong apaan Oh iya Katanya mau ngambil dulu Duitnya Soalnya Duitnya lagi di ATM Ya Dibolehin aja Itu ditemenin Kalau bisa Oh Gak bisa Pak Nah kenapa Kan bisa pakai motor Gak bisa Gak bisa pakai Kemarin kan ada Si pelanggar Ya Kalau keluar dulu Ngambil ku ATM Saya dicek Ini kendaraan bermasalah Jadi orangnya Gak balik lagi ke kantor Pak Gitu Kendaraan bermasalah gimana Emang Gini aja Bapak Cari solusinya aja Atau Pak Joko Ya Solusinya kan ada Kalau Bapak gak bisa kesini Gak bisa bawa sosialnya Gak apa-apa Bisa Pembayarannya lewat belakang Bisa Pak Lewat Tilang Lewat online Emang Emang lokasinya dimana Ya kan di Polres Pak Polres mana Bekasih Pak Bekasih Iya Saya otw kesana gimana Yaudah Kalau Bapak mau kesini Ya gak apa-apa Itu Saya harapan Ya Tapi Bapak harus bawa sosialnya Oke Saya bawa kesana deh Anjing Ya Jadi memang Dia tektokan tuh Dia sama polisi Selolah Kayak Ini Ada temen saya Yang mau bantu nih Akhirnya Polisinya ngasih tau Ya Kalau dia mau selamat Ada jalur damai Ada jalur Tilang Prosedurnya seperti apa Yaudah Yaudah Saya emang Iya-iya aja kan Akhirnya dikasih lagi Ke dia Yang Yang saya bilang Dia Joko lah gitu Terus Dia Nanya Gimana Ya itu Kalau damai 2.500.000 Kalau Mau tilang 250 Ya saya bilang kan Ya 250 aja lah Damai kan Mendingan lewat prosedur gitu Terus kata dia Itu beneran 2.500.000 bisa damai Aneh gitu Kenapa Kenapa dari sekian pilihan Dia Menuntut Hal-hal yang Ibarat Ya sedikit mustahil lah Sedikit Ya apa sih Aneh gitu Absurd lah Ini Saya kira memang Ya masih di tahap Level-level yang kurang Ilmu pengetahuan ini Jadi kan Memang kita Banyak pertimbangan Mengenai Hal-hal kayak gitu Terus Tektokan Dan Dan alasannya Ya saya Bukannya gak ada duit Ada Tapi uangnya ditabungan Di ATM Ya kan gampang ya Kalau memang Uangnya di ATM Dan ingin menebus Secara damai Tinggal Ya bonceng aja Misalnya pak polisinya Dianterin ke mesin ATM Dia ngambil Nanti kan Dikasih gitu Supaya dia Tidak kabur kan Kan gampangnya kayak gitu Kenapa saya yang dari jauh Harus Harus transfer Kan aneh Terus akhirnya Belibet-libet Ya saya pura-pura ini aja OTW kan Yaudah Itu dimana lokasinya Lokasinya di Polres Bekasi Yaudah Saya OTW deh Ya kalau mau OTW Gak apa-apa Oke deh Abis ini OTW Padahal abis maghrib kan Ibarat Harusnya Skenario dia Saya gak mungkin dong Langsung OTW kesana Ini memang jawaban Tidak terduga Saya bilang OTW Akhirnya dia bilang Kata-kata kotor Dari sinilah Terlihat Dan Memang ini skema penipuan Yang Udah lama ya Mau bagaimanapun Ini terus Terjadi Dan terjadi Harapannya Buat rekan-rekan Selalu hati-hati ya Khususnya Buat Bapak-bapak Atau ibu-ibu Yang Jarang sekali Update Social media Tiba-tiba Menerima telpon Dan seolah-olah itu Dari temen lamanya Dari saudara Kerabat Minta tolong Aneh-aneh Tiba-tiba Langsung dikirimkan Biasanya Orang tua Ya kan saya tahu ya Itu ada Pengalaman juga Gak mau pikir panjang Yaudah Bantu-bantu Biasanya kan begitu Karena Merasa kerabatnya Atau merasa Ya saudaranya Ya begitulah Mau bagaimanapun Kalau lewat telpon Atau lewat chat Kita hindari Aja lah Walaupun dibilang Egois Atau dibilang Apa sih Hal-hal Yang membuat Kita jengkel Ya sudah Jangan dipedulikan Kita nyari aman aja Tapi Hal-hal kayak gini Disclaimer Berlaku untuk Orang-orang yang Berani dan memiliki Cukup Istilahnya Inilah Pemahaman ya Pemahaman umum Kalau yang Orang yang panikan Atau yang nyari aman Lebih baik Ada telpon kayak gitu Langsung matikan aja Langsung blokir Bisa juga nanti Dari telpon yang gak jelas Kita matikan Terus kita Detect Dengan Get contact Aplikasi get contact Nah Biasanya di get contact Ada kan Hashtagnya Penipu Scammer Atau apa Kata-kata kotor lah Nah Tapi ada juga Penipu-penipu Yang dia sudah Upgrade ya Upgrade get contact Dan tidak bisa dibaca Ya intinya gitu lah Kalau memang Tidak bisa dibaca Tetap dicurigai Ya saya kira itu ya Dan Barangkali Kalau ada rekan-rekan Yang memiliki pengalaman yang sama Silahkan Sharing Di kolom komentar Dan Mau bagaimanapun Ya hukumnya jelas Ini penipuan Penipuan secara online Nah Cuman Kalau Hanya Melalui online ini Penindak lanjutannya Susah Oleh karena itu Upaya yang bisa kita lakukan adalah Waspada aja Kalau sudah terjadi Tiba-tiba Handphone kita di-hack Disadap Kita telanjut transfer Itu Sudah masuk Kategori penipuan online Sudah masuk Undang-undang ITE Tapi Untuk Kita Mengusahakan ini Supaya pelakunya tertangkap Ini agak Sedikit rumit Karena memang harus ada Pembuktiannya Yang jelas Saya kira itu saja Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Channel video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati